Wabah virus zombie sudah menyebar di seluruh kota ini dan membuat kota ini hancur Aku salah satu orang yang masih bisa bertahan sampai sekarang Ya saat ini persediaan makanan dan peralatanku tidak membaik Jadi hal yang bisa aku lakuin bisa bertahan hidup sebisa mungkin dan aku mencari jalan keluar dari kota ini Hari pertama aku mengambil sedikit peralatan yang ada di dalam chest Mulai dari beberapa armor, tools, dan lain-lain Setelah itu aku keluar rumah dan generatornya kehabisan bahan bakar Ya mulai detik ini juga aku akan meninggalkan rumah ini Dan mungkin aku akan mulai mencari petunjuk mencari jalan keluar dari kota ini Ku awali mencari resource untuk bertahan hidup Ku cek dulu stasiun yang ada di bawah tanah Dan disana aku mendapatkan informasi Jadi di kota ini terbagi 4 daerah Ada Rice Gate, Olympus, Atlas, dan Airport atau Bandara Dan di papanya tertera Anda harus mencapai kota dengan berjalan kaki untuk menaikkan gerbang kereta bawah tanah Sebelum Anda dapat melakukan perjalanan cepat ke kota Ya sebenarnya aku kurang bisa bahasa Inggris sih Lanjut disini aku melihat chest yang isinya ada beberapa cookies yang lumayan untuk mengisi perutku saat ini Lalu aku pergi lagi ke atas karena aku membutuhkan kayu Dan di bawah kayunya Spawnernya aku biarin dulu karena aku belum mempunyai pick egg Aku melihat ada crafting table dan aku membuat beberapa tools dari kayu Dan ku looting beberapa resource yang ada di rumah tersebut Untuk sekarang Mungkin aku hanya masuk ke dalam bangunan-bangunan yang ada disini Assalamualaikum punten Dengan mengambil beberapa makanan Atau alat-alat yang ditinggalkan Aku takutnya jumpscare anjir Sumpah Ya sedikit kekuranganku dan kelemahanku Yang aku sumpah benci banget jumpscare Terasa hari sudah sore Aku masih berjalan-jalan Dan aku melihat ada beberapa tumpukan high bell Langsung saja ku ambil Karena ini salah satu sumber makanan yang lumayan untuk saat ini Hari sudah mulai gelap Jumpy pun sudah mulai muncul Guys, ada jombi mojil Sorry ya, aku tidak membunuh anak kecil Tapi kau itu jombi Anjir apaan? Hantu Apa hantu? Wah, udah agak kondusif ini Waduh, cuman udah muncul Eh, muncul lagi Muncul Unlegged the smoke Kita baru di swim Tauan, cuman guys Oke, disana terang What the heck? Bang Teman bang Muncul depan mata Cuy Aduh, bojir Oke, kita ke atas dulu guys Kita cari Ke tempat-tempat high ground ya Pagi hari Aku masih explore Memasuki beberapa bangunan Dan Aku menemukan tempat pertanian Yang pasti disini banyak sekali high bell Yang bisa kita ambil Dan bener saja Disini ada farm storage Yang didalamnya Banyak sekali gandum Ini harta karun bagiku Saking asiknya Aku mengambil high bell Gak sadar Bahwa hari sudah malam Dan pasti Zombie bermunculan lagi Berisiknya cok Bisa diam apa Dis, kalian denger suara Kontila nakas Eh, ya Allah Bawa burung Astaga Kaget Sia dimana Udah dua hari Aku belum menemukan iron sama sekali Dan sedikit informasi aja Yang namanya kota Susah sekali Kita menemukan ore-ore Kecuali kita menemukannya Di rumah-rumah Iron disini Bener-bener langka Dan sekarang Aku akan mencarinya Susu Anjir Susu enchan Apa ini Coba kita minum guys Susu enchan Anjing Ah, eh Maaf guys Sorry guys Toxic guys Malah ditipu mojang Cok Apa ini Pedang Wow Capek Oh Tingan guys Last mask Anjai Gua jadi Unmain Blacktop head Roti Waa Cok Kaget Anjir Apa ini botol Baca Buku Bulu Ai Apa itu Pekanan Iron Please Bro Aku cari iron Bro Aku udah jauh berjalan Gak tau tujuanku mau kemana Dan sampailah aku di tempat bermain ini Anjir Anjir Taman Cuuu Welcome Yes Let's try Let's go Woohoo 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 Oh Anjir Ada spawner Apa Gini doang Anjir Halo Bang Di sini terang guys Pancing Astagfirullah Sorry toxic guys Oke Gua akan jadiin Apa Best disini ya Sementara waktu Mungkin Tempat ini Akan menjadi Best ku dulu Ya Sementara Sampai aku Menemukan Tempat yang Bagus Lebih dari ini Di balik Tempat yang Kutemuin Ada wahana Yang lumayan Mengagumkan Ternyata Kereta ini Menuju Ketempat Spaceship Entah apapun itu Tapi Aku masih Perlu iron Atau Lootingan Ya Tentu saja Aku melooting Di tempat ini Disini Aku mendapatkan 2 beacon Entah aku Apain Beacon ini Karena Sulit untuk Mendapatkan Iron Anjay Beacon Karim Ya guys Ini beacon Guys There Where you Search To play Around The ship For repair Elytra Or park Property Please Don't Steal Or you Will Find Dan katanya Di sekitar sini itu Ada Elytra Tapi Aku cari kemana-mana Tidak ada Aku masih melanjutkan Explore Aku balik lagi ke tempat jembatan Yang sebelumnya Kutemuin Dan disana Terdapat ada kapal Dan mungkin saja Ada iron disana Yap Aku jauh-jauh kesini Tidak sesuai harapan Aku malah menemukan Goldblock Ya percuma saja Aku tidak bisa mengambilnya Karena Goldblock Tidak bisa diambil Pakai pick egg kayu Tapi Aku menemukan beberapa Iron nugget Yang bisa ku crafting Menjadi iron nugget Nantinya Ketika aku keluar kapal Dan Inilah yang terjadi Wajeng Astagfirullah Sorry proxy Kaget Oh ada spawner Nyata Aku belum ada shield Aku belum ada shield Sabar Sabar bang Satu RT Gatuh Eh 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 Itu Itu dia bawa apa co Wah makin gangotak Ini jombinya Anjir Bawa lapa Dia gantung Ya Allah Allahu Akbar Bang Sabar bang Belum punya armor Masalahnya Shield Minimal Shield Ada iron Satu biji aja Aku bisa lawan mereka Entahlah Zombie disini itu aneh Bisa terbang Diangkat parrot Bawa lapa Ditambah Kita disulitkan Untuk menemukan iron Eh 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 Finally cuy Finally guys Akhirnya aku mendapatkan Iren Aku masih berusaha Aku masuk dari gedung ke gedung Tetapi di gedung yang satu ini Aku diserang zombie Assalamualaikum Helo 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 Kok muncul di belakang Tadi Ada Tadi Maga Ada Bukan Muncul Muncul Dimana Aku tetap bertahan, tapi pada akhirnya... Ya, aku mati... Seketika semangatku hilang, malas beraktifitas... Daripada aku balik ke tempat dimana aku mati... Aku memilih mulai dari nol lagi... Membuat roti lagi... Ngumpulin kayu lagi... Membuat roti dari batu... Lalu aku meluting di sekitar taman bermain... Aku mendapatkan dua kepala wither... Dan capek-capek aku cari iron buat bikin shield... Disini udah disediain shield... Ah, shield! Nice! Aku melanjutkan explore... Aku menemukan tempat camp ini... Kukira lootingannya spesial... Tetapi lootingannya sama kayak bangunan-bangunan yang lain... Dan tak terasa... Aku sampai ke kota lain... Kita udah ke kota lain lagi... Nice! Disini, mumpung banyak kayu... Langsung ku ambil... Dan ku ambil juga beberapa skovoli... Semua hasil lootingan... Untuk sementara aku taruh disini dulu... Lalu ku ambil beberapa batu... Dan aku mencoba membuat senjata-senjata yang ada disini... Besoknya aku mengumumkan stonewall... Sebagai bahan besku nanti... Untuk menghadang para zombie... Disini aku membuat jebakan sederhan dulu... Dan ini masih sementara... Jadi aku tidak terlalu mementingkan jebakan ini... Sebenarnya... Aku melihat sebuah bangunan di atas gunung... Mungkin saja itu tempat yang bisa dijadikan petunjuk hal baru... Aku pun memutuskan untuk mendaki kesana... Sampainya di puncak... Ternyata bangunan itu adalah tower... Bukan hanya tower... Ternyata ada bangunan yang lain juga... Ya... Tiap bangunan pasti ada pengininya... Kucoba masuk ke dalam ruangan tower tersebut... Lutingannya masih biasa saja... Atau tidak ada petunjuk sama sekali... Aku hanya disuguhkan... Dengan sarang laba-laba... Di kejauhan... Aku melihat pintu... Yang menurutku... Itu mencurigakan... Singkat cerita... Aku pun masuk ke dalam ruangan tersebut... Ternyata... Tempat ini adalah... Tempat penelitian... Ketau penelitian apa... Tetapi disini ada beberapa end portal... Dan mungkin... Nanti aku bisa... Ke DN... Di perjalanan menuju ke bawah gunung... Aku melihat bendera-bendera yang sering kutemui di kota... Mungkin nanti akan kucari tahu... Ku melihat ada tumpukan DNT... Lalu ku ambil... Siapa tahu perlu kedepannya... Setelah menuruni gunung... Aku memasuki wilayah militer... Jujur aja... Aku rada takut... Dikarenakan... Mungkin nanti banyak zombie... Yang lebih abnormal di tempat militer ini... Tapi... Aku memaksakan masuk ke tempat ini... Siapa tahu... Lootingannya OP juga... Aku coba melooting di bagian luar saja... Seperti di kendaraan-kendaraan yang terparkir... Dan di garasi-garasi pesawat... Malam pun tiba... Aku tidur di atas pesawat... Dan suasana biasa saja... Tidak banyak zombie... Cuman ada satu dua... Tetapi... Zombie ini... Lihat saja sama kalian... Anjir... Ada lagi yang bawa lapan dong... Sini lo... What? Aduh... Aduh gimana? Gimana ini? Aduh... Fixi mati gua... Fix... Gua mati ini... Aku putusin balik lagi... Ketempat militer tadi... Untung... Tidak jauh dari tempat dispawn... Untungnya barang-barangku aman... Tidak ada yang terbakar oleh lapa... Aku masih penasaran... Dengan lootingan yang ada di dalam gedung ini... Aku pun memaksakan untuk masuk... Dan aku dikejutkan dengan zombie yang satu ini... Oke... Ada looting apa di sini... Oh... Aduh... Astagfirullahaladiem... Apa ini... General Dog... Mati dulu... Mati gak? Anjir... Debal banget ini kayaknya... Dia pakai armor apa... Ini... Astaga... Berapa lama ini matinya... Kapan ini matinya... Seperti biasa... Aku mendapatkan lootingan yang biasa saja... Yang meski aku didrop pedang yang lumayan menurutku... Singkat cerita... Aku sudah keluar dari area militer... Dan aku menemukan tempat mining di tengah kota... Masih beruntung aku tidak mati... Lanjut... Disini aku disuguhkan dengan kolam lapah... Dan ore-ore... Tetapi ore-ore yang kuning ini gak tahu apa... Dan tidak bisa kuambil... Lalu... Aku sedikit gelut dengan beberapa zombie... Lalu aku menyalakan tuas yang sudah dipasangkan TNT... Inventoriku sudah penuh... Aku pun pulang ke base sementara ku... Sekarang... Aku udah rada bosan explore... Yang kulakuin... Mengambil batu-batu... Yang siapa tahu berguna nantinya... Sesudah mengambil batu... Aku melakukan explore sedikit ke arah yang berbeda... Aku... Malah menemukan tempat 18 plus... Person... Under... 21... Not permitted... Bodo amat... Wuuu... Penari latar cuy... Tetetetetel... Tetetetetel... Aku berjalan lagi... Dan menemukan bendera ini lagi... Aku berpikir... Mungkin ada survivor... Atau... Ada orang yang masih bertahan hidup... Aku masih berjalan... Hingga akhirnya... Aku menemukan tempat yang banyak bendera... Yang berlombok pengkorak itu... Apakah masih ada orang? Oh... Jadi masih ada orang... Atau geng di sini... Apa ini? Ruby Rider? Logonya... Kayak... Partai Banteng... Let's go... Kita bantai... W** SATI Matai quo... Pak,pp,pp,pp,pp... Evet ... Pero... Terima kasih telah menonton! Pada akhirnya, aku berhasil membantai para kawanan Ruby Rider. Dan camp ini akan ku ambil alih menjadi base ku sekarang. Dan disini ada tunnel yang menuju ke beberapa daerah di kota ini. Jadi kita bisa aman untuk kemana saja. Mumpung ada tunnel ini, jadi aku bisa membawa barang-barang yang ada di base ku sebelumnya dengan aman. Misiku sekarang, aku bakal merombak tempat ini biar lebih aman lagi. Pertama-tama, aku akan mencari beberapa ember untuk lapak. So ya, aku eksplor hingga mendapatkan beberapa lapak bucket dan kembali ke base. Besoknya, aku mau mulai untuk mengupgrade base. Mulai dari membuat parit lapak untuk jebakan para zombie. Setelah beres, aku balik lagi ke tempat di mana aku menemukan pintu gerbang otomatis. Tak sengaja, aku melewati jalan yang dijatuhi pesawat. Wah, apa nih? What the heck? Anjir, pilotnya masih hidup cuy. Wow, terbang gua cuy. Anjir. Aduh, anjir. Dada gua sakit. Sini lo ha. Mati, 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 mati. Wow, anjir. Masih terbang gua. Disini, aku menemukan item yang paling berharga. Yaitu, sulfur. Dan di badan pesawat tersebut, banyak sekali chest-chest. Aku tidak langsung mengambilnya. Mungkin lain kali saja. Karena aku tidak mempunyai banyak waktu. Singkat cerita, aku sudah sampai di gerbang-gerbang yang ada pintu otomatis. Dan ku ambil semua sticky pistonnya. Mumpung aku mempunyai sulfur, sekalian aku membawa barang-barangku yang ada disini. Lalu, aku pulang dan menemukan tempat baru lagi. Menurutku ini, tempat semacam ruby rider. Cuman survivornya mungkin ini tidak berhasil survive. Kanjut, aku membuat jembatan otomatis di gerbang besku masuk. Setelah jembatannya beres, aku tinggal meng-cover bagian atas bes. Agar terhindar dari zombie yang naik bung. Bung apa tuh? Bung puyuh. Pertama-tama, aku mengambil dulu smooth stone slab. Dan tinggal memasangkannya di atas bes. Setelah beres membuat atap bes, aku membereskan dulu barang dan prepare untuk explore. Aku pergi ke tempat banyak chest yang ada di badan pesawat. Dan ternyata barangnya semuanya sama. Hanya saja aku menemukan sulfur cell. Explore ku kali ini terbilang sia-sia. Dan tak terasa waktupun sudah malam. Dan aku tidak menyadari bahwa aku sudah mendekati hari ke seratus. Yang dimana zombie-jombie disini, ketingkatan sulitnya sudah bertambah. Dan kejadian tak terduga pun menimpaku. Aku sudah tidak tahu lagi harus kemana. Tetapi, pada akhirnya... Tinu, tinu, tinu. Top global on the way. Eric, I'm coming for you. Dasar beban keluarga ya. Ya, sabar guys. Kita bakal coba nyelamatin Eric. Rick sama Eric. Woy. Dasar beban. Guys, saya sudah mencum-cum. Bung beban disini ya. Eric. O.T.W. On my way ya. Buat cowok ini gak habis-habis cowok. Astaga. Astaga, anjir ini. What the heck pada... Woy. Gile, gile. Siti, gile. Siti, gile. Siti, gile. Siti, gile. Oh, what the heck? Kau terbang. GAS, GAS. Anjir. Kemana aja lu? Dasar top global. Kakumah ulama. Oke, akhirnya. Tidak, akhirnya kita berlaku. Lalu kita berlaku. Pahlawan kesiangan. Ya, masalah Tengah. sub indo by broth3rmax